Halo guys, balik lagi di video aku Hello Boim Hari ini aku lagi ada di CFD Bojong guys Dari mulai tukang kembang sampai tukang jajanan itu lengkap banget guys Dan ternyata ada juga yang jualan duster guys Sampai mainan kecil-kecil ke mukena ke parfum Pokoknya banyak banget yang jualan disini Ini aku tadinya mau beli ikan guys Tapi kayak buat apa ya? Ikannya kecil-kecil lucu banget Ini bukan ikan cupang guys Terus ada tukang boneka juga Bonekanya bener-bener lucu-lucu banget guys Aku mau nanyain cuma malu Nah terus disini juga ada yang jual kelinci hidup-hidup Mau beli tapi buat apa ya kan? Dari mulai kelinci hidup sampai kelinci bonekanya juga ada ternyata Dan ada juga yang jual pewangi baju Ini ada duran 10 ribuan guys Tapi aku gak beli Aku lebih pilih beli cendol Ini cendol alpuket katanya Harganya murah cuman 6 ribuan Aku kesini bareng mama guys Ini mama lagi beli cendol alpuket Aku beli satu aja buat sharing gitu loh guys Nah next guys Ini incaran anak kecil nih Ada ayem warna-warni Harganya cuman goceng loh Oke lanjut disini juga ada yang jual buah-buahan guys Cuman aku gak tanya harganya karena emang gak niat beli juga Terus ke CFD tuh mau ngapain Ini alasan aku ke CFD Mau makan marangi Nah aku makan marangi disini berdua Totalnya 40 ribuan Dengan porsi Nasi satu porsi Daging marangginya tuh 5 tusuk guys Lumayan harganya ya guys Tapi rasanya enak guys Dari nasinya dia gak terlalu benyik Dan gak terlalu keras juga Pokoknya nasinya agak pulen Terus dari segi dagingnya juga dia agak gendut-gendut Lemaknya banyak Acarnya juga segar Asem Tapi sayang banget dia gak punya cengek alias cabai Jadi agak kecewa gitu penonton guys Ya overall untuk mengganjal perut ini untuk seharian Ya worth it lah ya guys Di harga 40 ribu Karena nasi kuningnya juga lumayan banyak guys Satu porsi tuh banyak banget Lumayan banyak apa banyak banget ya guys Coba kalian komen deh guys Tadi nasi kuningnya seporsi tuh banyak apa Lumayan banyak Dan untungnya dikasih juga teh panas Jadi makannya gak enak Mantap Oke lanjut setelah beres makan Aku mau jalan-jalan lagi Disini ada tukang ikan lele Ada tukang pindang juga guys Kalian tau gak pindang Ini pindang salem guys Kalau disini pindang salem tuh kayak enak-enak Gurih Tebel gitu loh dagingnya guys Nah harga pindang salemnya itu Asalnya 10 ribu Tapi mama tuh nawar Jadi 15 ribu dapet 2 Eh lumayan lah guys Liat deh gede-gede guys pindangnya Oke lanjut disini Aku beli petai Kalian tau ini petai Nah ini ada tukang gulali 2 ribuan guys Aku mau beli tapi kayak buat apa ya Yaudah lah videoin aja Oke lanjut lagi ke pembahasan petai guys ya Nah jadi petai di si amang ini Harganya beda-beda guys Ada yang 5 ribu Ada yang 4 ribu Ada yang 10 ribu 3 ya gak tau lah pokoknya Cara membedakan itu seperti apa Dan disini si mama tuh beli yang 10 ribu dapet 3 Ya maklum lah ibu-ibu gitu kan Paling suka milih-milih gitu Kayaknya ada kebahagiaan tersendiri guys Kalau milih petai Oke akhirnya dapet juga petainya Lanjut disini aku mau beli Arom manis tapi ngantri banget guys Yaudah lah gak jadi Nah disini cuacanya makin panas Makin siang Makin rame guys Ini ada ular sih guys Aku salvok Yaudah kita semperin tuh guys Ini ular yang kecil guys Tunggu ya Ada di sebelah sana Ular yang gede banget Nah liat Loh liat kan Itu perutnya aja tuh gede banget Guys Kebetulan ini ada yang mau difoto Kayaknya ya Sama si ular raksasa ini Kalau aku sih gak berani guys Fotonya takut kelilit Tiba-tiba ngok gitu kan Aduh Ini kayaknya berat banget guys Sampai si tuh yang mau difotonya aja tuh Celinga-celingung keberatan Kayaknya kalau mau difoto Harus bayar juga deh Kayaknya ya Cuma aku gak nanya juga sih Berapa price listnya Ya aku mah liat aja lah guys Ini yang kayaknya berbahaya tuh Dimasukin ke dalam kandang gitu loh Ini takut Mending jajain krepes aja guys Ini ada krepes murah banget Yang pake keju itu harganya 5 ribu Yang gak pake keju itu alias coklat susu doang Harganya 3 ribuan Murah banget kan Yaudah aku beli aja dua ya Biar hiji ewang gitu loh Oke guys Sebarisnya jajain di CFD Aku lanjut balik Dan ternyata kucing aku Ada celingak-celinguk Di tengah hutan belantara gitu Udah dipanggil-panggil Dia gak mau nengok guys Tuh akhirnya dia nyamperin aku juga guys Oke guys segitu dulu yang bisa aku share hari ini Semoga video kali ini bermanfaat Dan bisa memberi informasi Buat temen-temen yang mau ke CFD Bojong ya Terima kasih buat yang udah nonton See you next time Bye bye